Nah ini, ini ada pisang, ini tanda sudah lapih, tanda sudah lapih, ini sudah lapih, tanda ada pisang susu itu, sudah lapih, ini pisang gaji ya, pisang kepok, kalau orang bisa memasak kepok. Ini teman-teman ya, ini kalau ada singkung seperti ini, satu plastik seperti ini, harganya Rp 5.000 ya, harganya Rp 5.000. Pak Dikin, dari mana Pak Dikin, Sibon, Kediri dan Gersik, jadi Pak Holil ini melayani pemesanan ke daerah luar kota, termasuk Kediri, Gersik, ini kunyit, terus harga kunyit, harga Piro Pak Holil. Sekarang ini harga Rp 3.200 per kilo, Pak Holil ya, seandainya kirim ke Gersik itu harga berapa? Harganya Rp 3.500. Rp 3.500, sampai sana? Sampai ke Gersik, ya. Oh, seandainya Kediri sama? Oh, enggak, enggak sama. Kalau Kediri berapa? Ya, seandainya itu lebih mahal daripada Kediri. Oh, ke Kediri ya Pak Holil ya, jadi perkiran harga berapa Pak Holil per kilo? Kediri sampai ke harga Rp 3.700. Pisang Candi ya, enggak tahu. Iya, ini modern Pisang Candi ya teman-teman ya. Minta harga Rp 200, masih tawar-menawar. Oh iya itu, Pisang Candi ternyata. Ini ada tamu ya, enggak tahu dari mana ya. Kalau saran saya dari luar kota, biar enggak kecewa sampai sini ya, hari Sabtu sama hari Selasa. Kalau enggak seperti ini, enggak sepuluh ya, enggak sepuluh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang saya masih berada di Pasar Bua Pasar Pan. Kalau hari Kamis seperti ini, kondisinya seperti ini ya. Sepi, enggak rame. Nah, tapi kemarin ada yang tanya tentang rempah-rempah. Nah, sekarang ini ada. Ada rempah-rempah, sekalian ada pengepulnya. Ini yang rencana mau siap kirim Pak Holil ya? Ini Pak Holil, yang punya Pak Holil ya. Kirim kemana Pak Holil? Kirimnya kemana? Ini ke Gersik. Ke Gersik, biasanya mau Jokerto Gersik Pak Holil ya? Ya, enggak ke Kediri. Oh, Kediri? Kediri sama Gersik. Oh, Kediri sama Gersik. Nah, ini. Jadi Pak Holil ini melayani pemesanan ke daerah luar kota. Ya, termasuk Kediri, Gersik, ya ini kunyit. Nah, terus harga kunyit. Harga piro Pak Holil? Sementara ini harga Rp3.200 lah. Rp3.200 per kilo Pak Holil ya? Rp3.200. Nah, seandainya kirim ke Gersik itu harga berapa? Harganya Rp3.500. Rp3.500. Nah. Nyampe sana? Nyampe ke Gersik. Oh, seandainya Kediri sama? Oh, enggak sama. Kalau Kediri berapa? Nah, transportnya itu lebih mahal daripada ke Gersik. Oh, ke Kediri ya Pak Holil ya? Jadi perkiran harga berapa Pak Holil per kilo? Kalau ke Kediri nyampe ke harga Rp3.700. Oh, jadi gini kata Pak Holil ya? Kalau seandainya harga di tempat sini, itu yang ukuran besar Pak Holil ya? Ya. Itu harganya Rp3.200. Enggak bukan besar, asalan. Maksudnya? Campur? Campur. Oh, campur. Campur harga Rp3.200 Pak Holil ya? Rp3.200. Kalau ambil di sini? Ya. Kalau ambil di sini harganya Rp3.200 seperti ini? Enggak, kalau ngambil di sini cukup Rp3.000. Oh, cukup Rp3.000. Nah, itu katanya kalau ngambil di sini harganya Rp3.000 per kilo. Tapi kalau seandainya ke Gersik, itu harga bisa sampai Rp3.500. Kalau ke daerah Kediri, itu sampai bisa Rp3.700. Ya, karena untuk transportasinya ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi Pak Holil ini melayani. Biasanya satu minggu bisa satu kali, dua kali pengiriman ya? Ya. Nah, ini seandainya Pak Holil, kalau seandainya ada orang yang pingin bisnis karusampean, kerjasama, itu pilih nomor timpun ini? Saya nomornya 085. 085. 322. 322. 0508. 0508 ya? 924. 924, itu tadi nomornya ya. Jadi yang kemarin yang tengah, yang tanya tentang rempah-rempah, kalau nggak salah dari Kelaten, Jawa Tengah ya teman-teman ya. Nah, ini. Ini harga saat ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Ini kondisi kunyit. Tapi kalau seandainya mau... Nah, selain kunyit iso, boleh minta kunci... Bisa, bisa. Kunci, laos, jahe... Bisa, bisa. Tempatnya di sini, mas. Oh, itu ya. Katanya selain kunyit, Pak Holil siap melayani rempah-rempah yang lain ya. Termasuk laos, kunci... Nah, lihat kunci, regopi rusak ini. Temu laos. Ini lagi Rp2.500-3.000. Rp2.500-3.000 ya harga kunci ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Jadi itu yang kemarin yang tanya-tanya. Cak Mit, rempah-rempah lah, pengepulnya lah ini. Ini salah satu pengepul di Pasar Buah Pasar Pan ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, seandainya teman-teman mau ke sini, cari dikit, ya bisa beli seada hari Sabtu, Selasa. Seada yang mau sekala besar ya, bisa cari Pak Holil, biar dicarikan Pak Holil ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau pesan, bisa saya belanjakan? Ya, ini kalau pesan, nanti bisa dibelanjakan tadi itu. Nanti nomor teleponnya yang tadi itu ya teman-teman ya, nomor teleponnya yang barusan itu. Kalau seandainya teman-teman mau hubungi Pak Holil yang kemarin tanya-tanya harga rempah-rempah lah ini. Contohnya seperti ini ya kunyitnya lo. Ini, contohnya. Lo, seperti ini kunyinya bervariasi ya. Lo, lo ini. Kunyinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman mau menginginkan porsi besar yang ada di pasar buah-pasar pan. Seandainya menurut teman-teman tadi itu harganya sudah disebutkan. Seandainya teman-teman menurut teman-teman murah nutut, nanti bisa pesan ke Pak Holil tadi itu ya. Bisa kerjasama. Nanti tentang harga nanti bisa nego Pak Holil ya. Bisa nego sendiri sama Pak Holil. Nah, seperti ini. Nah, di itu pasar buah-pasar pan saya informasikan. Tiap hari buka ya teman-teman ya. Pasar buah-pasar pan tiap hari buka. Tapi, tapi harus pagi jam setengah enam, jam lima. Tapi kalau seandainya yang dari luar kota, saran saya. Kalau mau ke sini ya hari Sabtu sama Selasa. Karena raminya hari Sabtu sama Selasa. Kalau seperti hari-hari biasa. Seperti ini, ini posisi saya ini sudah setengah sembilan. Sudah kesiangan ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini ya tempatnya Pak Holil. Temu lawak, kunyit putih ya. Temu ireng. Temu ireng, laos. Laos, kunyit. Kunyit. Kunci apa? Nah, seperti itu ya tadi itu. Tapi jahe nggak bisa banyak. Oh, jahe nggak bisa banyak Pak Holil. Per kilo berapa saya jahe? Per kilo antara 12 sekarang. Oh, tambah mudun ya Pak Holil ya? Iya, tambah turun. Kemarin, minggu kemarin harganya kunyit. Eh, jahe itu harga 15. Sekarang harga 12 ya. Harga turun ya. Jadi di sini harganya naik turun Pak Holil ya? Iya, masalah tergantung dari barangnya. Nanti kalau barangnya itu banyak. Harga bisa turun. Kalau kekurangan barang. Harga bisa naik ya. Ya, pun kunyit ya. Seandainya kunyit ini kurang barang, ya kita belanja lebih mahal lagi Pak Holil ya? Kalau seandainya kunyit banyak, harga bisa turun. Harga bisa turun. Juga saya pengiriman menurun dari pasaran. Menurun dari pasaran ya? Seandainya saya turun ya. Apa itu? Saya jualnya itu turun. Ikut turun juga ya? Tergantung pasaran Pak Holil ya? Tergantung pasaran. Dari pasar seandainya dari daerah pasarnya ini harganya naik, otomatis ya ikut naik Pak Holil ya? Seandainya harga pasar nurun, ya ikut turun. Ikut gelombang ya? Tadi itu karena di pasar buah-pasar pan, harganya itu tiap minggu itu harganya tidak pernah sama Pak Holil ya? Tidak pernah sama, selalu naik turun. Selalu naik turun ya ini. Nah ini saya menjawab untuk pertanyaan kemarin, yang tanya rempah-rempah di pasar buah-pasar pan, sekalian pengepulia ini. Salah satu pengepulia pasar buah-pasar pan. Karena pengepulia juga ada yang lainnya. Tapi kalau Pak Holil saya harus standby tiap hari Pak Holil ya? Ya, saya sudah 7 tahun, kalau saya sudah 35 tahun. Apanya? Pegang kunyit. Oh, pegang kunyit ya? Kalau pas musim kunyit. Tapi kalau pas musim durian, pegang durian Pak Holil ya? Tidak musim kunyit. Iya, tidak musim kunyit. Jadi apapun musimnya itu diterjang Pak Holil ya? Termasuk mangga besok mangga. Ya, ya. Mangga juga Pak Holil ya? Ya. Nanti kalau musim mangga. Baik, terima kasih Pak Holil ya. Antara lancar usahanya. Baik, kita ulangi lagi apabila yang teman-teman mau kerjasama tentang rempah-rempah, bisa hubungi Pak Holil. Nomornya apa Pak Holil? 082 082 322 322 508 508 9 Eh, belum, belum. Ya. 508 Eh, 508 Duh, belum. Diulangi lagi, diulangi lagi. 082 082 322 322 508 508 924 924 Jadi ini nomor telepon yang benar ya? Yang telepon yang, nomor telepon yang tadi itu keliru ya teman-teman ya? Liru. Ini bisa dihubungi yang nomor barusan ini ya teman-teman ya? Ini teman-teman ya, ini kalau ada singkong seperti ini, satu plastik seperti ini, harganya Rp. 5.000 Pak ya? Ya. Harganya Rp. 5.000 Nah, ini seandainya teman-teman. Jadi, kalau di sini ya, seandainya teman-teman, ukulaan itu bisa beli langsung satu karung, nanti dibagi-bagi seperti ini, satu plastik. Ada isi 3, 4, ya harganya bisa Rp. 5.000 ya teman-teman. Dodolan yang diaran nih Pak, biasa nih Pak? Pak Suruan. Oh Pak Suruan, Pak. Pak Sinten, Pak. Asmani. Pak Dikin. Pak Dikin, dari mana Pak Dikin? Sibon. Oh, Dungbanger ya. Dari daerah Dungbanger, Pak Dikin ya. Kulaan singkong ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan Pak Dikin di daerah Pak Suruan, bisa beli singkongnya ya teman-teman ya. Harganya Rp. 5.000 murah meriah. Ya Pak Dikin ya? Nah, ini ada pisang nih, tandanya sudah lagu. Tandanya sudah lagu, ya pisang ya teman-teman. Seperti itu. Loh, ini ya itu ada pisang susu. Loh, ini pisang susu ya. Jadi biasaan teman-teman ya, orang ini kulaan tandanan, nanti dipotong-potong seperti itu. Nah, kan itu masih mentah. Hari apa? Hari Kemis sekarang ya. Nah, terus nanti diperam, hari Sabtu dikeluarkan. Dijual matangnya seperti ini ya, sistemnya seperti ini. Rata-rata di sini ya. Nah, termasuk itu. Itu ada pisang ambon. Pisang ambon. Harganya yang besar itu antara Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 ya. Yang besar itu. Kalau yang kecil, yang kecil itu harganya kurang lebih Rp. 50.000-an. Pisang ambon ya. Loh, itu ya dipotong-potong semua pisang susu ya. Biasanya nanti tadi tuh, ada yang jual mentah, ada yang jual matangnya seperti itu. Rata-rata beli tandanan. Loh, ini ya suasana yang seperti ini ya. Tadi tuh kata orang sini, live. Ya. Barusan saya informasikan ya. Habis video dari Pak Holil tadi tentang harga kunyit. Harga kunyit tadi itu kalau sudah dipegang pedagang harganya kurang lebih Rp. 3.000. Kalau dari petan ya harganya antara Rp. 2.000 sampai Rp. 2.500 per kilo. Ya, teman-teman ya. Nah, terus seperti ini. Loh, pisang. Loh, ini pisang. Loh, itu ada pisang susu, pisang gaji ya, teman-teman ya. Pisang gaji seperti itu harganya bisa. Loh, itu di atas Rp. 50.000, Rp. 60.000, Rp. 80.000 seperti itu ya, teman-teman ya. Satu tandan pisang gaji. Loh, ini juga ada pisang gaji ya. Ini pisang gaji baru datang punya siang. Ini Pak, dari petung ini. Bapak yang topi ya nih, saya lupa namanya. Dari petung lah seperti ini harganya pisang gaji, satu tandanya itu. Harganya kurang lebih Rp. 80.000 sampai Rp. 100.000 ya. Seperti itu. Pisang gaji. Loh, terus seperti sana loh. Yang belum laku, yang belum laku, disimpan di situ. Kan besok hari Jumat, nanti dijual hari Jumat besok ya, teman-teman ya. Tapi yang paling mahal di sini, yang idola, itu pisang ambon. Nah, seperti itu depannya. Nah, itu ada yang besar-besar, tiga. Itu ada ambon dua gaji. Seperti itu ambon antara Rp. 150.000 sampai Rp. 200.000 pisang ambon ya. Seperti itu. Sepi ini, karena ini sudah jam sembilan nanti. Sudah jam sembilan nanti. Nah, itu. Itu katanya. Itu katanya mau ditawarkan Rp. 300.000. Katanya belinya Rp. 200.000, dapet tiga. Oh, di jual Rp. 300.000. Jangan laku. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ternyata pisangnya kurang tua ya. Pisang gaji ini itu masih kurang tua. Tadi itu katanya, kulanya ada Rp. 200.000 di petani, di sawah. Oh, di lepas Rp. 300.000 itu. Sepi banget ya pasar bawah-pasar sekarang ya. Itu ditaruh. Nah, itu kalau seandainya tidak laku ya, dijual dibuat besok, besok pagi. Karena kalau hari Jumat itu rame. Kalau hari Jumat itu rame. Oh, ini pisang gaji ya. Pisang kepok. Kalau orang bisa memasak kepok. Itu katanya ditawarkan Rp. 200.000. Mau dilepas Rp. 300.000. Ditawarkan Rp. 200.000. Katanya belinya atau kulanya Rp. 200.000 orangnya ya. Loh, ini ada datang lagi. Loh, itu katanya mau dilepas Rp. 200.000. Ada 7 sisir. Pisang apa ya, teman-teman? Pisang candia, lo gak salah itu. Masih taruh. Nah, terus ada kunyit ya. Kunyit. Satu wadah itu bobotnya kurang lebih antara 11-10 kilo. Paling banyak, 12 kilo. Harganya tadi itu. Kalau kiluan harganya tar Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000. Kunyit ya itu ya. Kalau satu wadah itu harganya tar kurang lebih Rp. 35-40. Nah, ini berada di tempatnya Bu Muda. Sekarang Bu Muda jarang ke pasar. Kalau ke pasar, biasanya Bu Muda itu dagangan kunyit sama kacang. Sebenarnya Bu Muda itu jeragan kacang ya, kacang tanah teman-teman ya. Kalau pas musim durian, dia ke durian. Loh, ini masih tawar-menawar ya. Kok pisang candia ya? Gak tahu. Oh iya, ini model pisang candia ya teman-teman ya. Minta harga Rp. 200. Masih tawar-menawar ya. Oh iya itu, pisang candi ternyata. Ini ada tamu ya. Gak tahu dari mana ya. Loh, kalau saran saya dari luar kota. Biar gak kecewa nyampe sini ya, hari Sabtu sama hari Selasa. Kalau seperti ini kan sepi loh ya. Bingung sepi kan. Kalau seperti ini, ini tamu. Gak tahu dari mana ya. Itu pisang candi loh, pisang candi itu ya. Itu ada tujuh sisir, tapi besar-besar. Nah, yang itu. Itu minta 200. Di tawar 130, gak dilepas. Pisang candi ya. Suma Pak Haji ini. Kalau menurut teman-teman, mahl apa tidak ya itu. Besar-besar ya, lu itu. Panjang-panjang, besar-besar. Ada tujuh sisir, kita 200 ditawar 130. Di lu bingung ya. Tadi itu makanya teman-teman ya. Kalau mau ke sini, tiap hari buka. Di sini pasar buah-pasar pan, desa pasar pan, kecamatan pasar pan. Tiap hari buka, tapi ramainya hari Sabtu sama hari Selasa. Jam 5 pagi atau maksimal setengah 6. Ya, kecuali musim durian, musim mangga. Jam-jam segini masih ada ya. Kalau pas bukan musim durian mangga, jam 9 seperti ini sudah kosong, sudah sepi. Nah, seperti ini. Yang ada cuma pisang saja. Ini sudah lagu ya ternyata ya. Pisang susu itu sudah lagu. Ternyata meskipun siang, ada yang nyari pisang ya teman-teman. Tadi itu ada berapa sisir harga 200. Oh, ada 10 tandan. Ada yang besar, ada yang kecil. Rojokul, pisang rojokul. Ada yang besar, ada yang kecil. 10 tandan tadi dibeli bapak yang pakai sopuk merah. Itu yang sopuk merah. Harganya 200. Terus ada pembeli, enggak tahu. Masih ada transaksi. Itu yang Pak Haji itu, itu masih mau dikasihkan ke yang ibu merah itu, pedagang. Pisang candi, enggak tahu harga berapa. Sama Mas Samsul, yang pakai nomor 78 tadi itu, ditawar harga 130. katanya dulu pelaku harga 200. Tapi ada 9 sisir, ini ada 7 sisir ya teman-teman. Mungkin 150 dilepas itu ya. Ini yang Bapak ini cari rojok nongko, itu yang dipegang itu pisang rojok nongko ya. Itu bervariasi seperti itu harganya antara 8 ribu, 10 ribu persisirnya. Harga rojok nongko yang paling kecil harga 5 ribu, yang paling besar biasanya harga 15 ribu rojok nongko persisir yang dipegang ya teman-teman. Punya ibu merah. Ibu minah ya, ibu minah ya. Ibu minah sampai kesir, sampai ketiduran. Ibu minah, biasanya disitu durian dulu. Sekarang sudah ada durian, cuma pisang dikit ya. Termasuk disini, di tempatnya ibu muda ini. Nah ini ya, mungkin teman-teman yang sering kini, kesini dulu hafal. Sering cari durian disini hafal ini, tempatnya ibu muda. Sekarang sempit ya teman-teman. Itu pisang gajet tadi, yang tandanan. Itu sekarang dipotong-potong, jadi sisiran. Karena tadi itu ada yang mau beli sisiran, ada yang mau beli tandanan ya, bervariasi lah, itu dipotong-potong, jadi sisiran. Nanti persisir yang bervariasi, ada yang 10, 15, ada yang 20, bahkan ada sampai 25 persisir. Tergantung besar kecilnya, sisirannya. Nah itu dipegang ya, sama ibu yang merah itu ya. Itu katanya mau di, itu sampai ditawar 140. Katanya mau dilepas 165. Itu, awalnya minta 200. Ada yang tawar 130. sama mas Samsul. Terus ditawar ibu ini 140. Katanya mau dilepas 165. Seperti ini ya teman-teman ya. Tadi itu kalau di sini, saya informasikan lagi, pasar buah-pasar buah ini, harganya itu selalu naik turun. Oh, ada yang bawa bebetnya mangga itu. Itu masih tawar-menawar. Pisang candi, kalau teman-teman gimana, itu pisang candi, ukuran besar ya, ukuran jumbo, panjang-panjang jumbo, ada 7 sisir. Awalnya minta harga 200, ada yang tawar 130, 140, udah dikasih, akhirnya mau dilepas 165. Betul itu. Nah itu dilihat-lihat, dicek ya teman-teman. Yang satunya ini buat rojok gul. Nah ini, ini rojok gul inilah. Seperti itu, mungkin ya antara harga, yang kecil itu mungkin harganya antara 25, yang besar itu bisa 30-an. rojok gul ya, rojok gul barusan. Akhirnya Bapak ini dapat ya, akhirnya dapat rojok gul 3 sisir. Itu agak besar-besar ya, mungkin harganya seperti itu, antara 10 ribu, Nah itu ada 3 sisir ya. Persisirnya antara 10 ribu sampai 15 ribu itu. Rojok Nongko, paling mahalnya 15 ribu. Kalau standarnya seperti itu, mungkin 10 ribu ya. Rojok Nongko. Rojok Nongko.